Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara, wacana dibukanya kembali sekolah di tengah masa pandemi virus corona membuat kebanyakan orang tua was-was akan keselamatan anaknya. Hal ini yang kemudian menginisiasi salah satu perusahaan BUMN di Kota Medan bergerak mengajarkan anak-anak tentang kenormalan baru. Jelang masuk sekolah, para pelajar diajarkan menerapkan protokol kesehatan pada tatanan kenormalan baru. Anak-anak yang umumnya berasal dari keluarga prasejahtera di kawasan dibantaran Sungai Delimedan Maimun diajarkan untuk selalu membersihkan tangan sebelum masuk ke dalam kelas hingga selalu wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah. Selain diajarkan belajar di tengah masa pandemi virus corona anak-anak ini juga diajarkan beberapa ilmu pengetahuan guna mengasah kemampuan mereka setelah libur panjang akibat ditutupnya sekolah. Proses belajar tentunya disesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada termasuk mengatur jarak meja di antara satu anak dengan anak yang lain. Mereka diberikan pengetahuan tambahan setelah selama masa pandemi virus corona kebanyakan dari mereka tidak memiliki perangkat internet untuk menerapkan pola belajar daring. Korporat Sekretari PT. Pelindo 1 Imron Eriandi mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gotong royong dalam mencegah penyebaran virus corona terkhusus terhadap anak-anak yang sangat rentan tertular. Apalagi saat ini ada wacana, sekolah akan kembali dibuka. Selain mengajarkan penerapan protokol kesehatan, PT. Pelindo 1 juga memberikan bantuan perangkat sekolah dan vitamin kepada anak-anak. Kita melakukan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat yang berada di lingkungan Pelindo, juga kepada sampai ke anak-anak. Karena mereka penting, ya. Mereka bagian dari masyarakat yang harus kita berikan edukasi tersebut. Kalau hanya orang tua saja, anak-anak juga kita tidak pedulikan, sementara mereka yang lebih banyak interaksi di luar. Jadi kalau mereka sadar akan itu, sadar akan bahaya COVID ini, dan mereka teredukasi, dan mereka pernah rasa diperhatikan. Selama proses belajar ini, ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak tidak sebatas ilmu pengetahuan dasar. Pengetahuan seputar pelabuhan juga diberikan untuk menambah wawasan anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.